Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Secara silatu rohmi antar hewan untuk doanya agar membawa keberkahan untuk masyarakat Sapi dilanjutkan diberi minyak atau wangi-wangian dan digalung kopat Setelah itu diarak dipertemukan antara sapi satu dengan sapi lainnya Maknanya itu pertama adalah menunjukkan wujud syukur kepada Allah SWT Lung mantar atau lewat Nabi Suleiman yang dipercaya untuk menguasai hewan-hewan ternak Kami diberi rezeki lewat hewan ternak itu Kemudian dari pendapat masyarakat di sini Bahwa dengan adanya arak sapi itu akan memberikan berkah hewan ternak Kami segera bergembang dan cepat tumbuh dan bergembang Istilahannya tambah banyak Terima kasih telah menonton!